Jumpa lagi di channel Scation Solution. Pada beberapa video ke depan, kita akan membahas mengenai callback method pada array. Dimulai dari yang gampang seperti for each, filter, dan map. Dan kebelakangnya kita akan membahas lagi yang lebih rumit seperti short dan radius. Pertama kita bahas dahulu mengapa disebut dengan callback method. Hal ini disebabkan karena kita mengirimkan function sebagai argumen pada saat memanggil method tersebut. Dan pada saat dijalankan, method akan memanggil kembali function yang kita kirimkan, oleh karena itulah disebut dengan nama callback. Sebagai contoh, kita bahas method yang paling gampang terlebih dahulu ya, yaitu method for each. Method ini akan menjalankan function yang kita kirimkan sebagai argumen pada setiap item di dalam array. Kita langsung mulai praktek ya. Misalkan kita memiliki satu buah array movies yang isinya judul-judul film. Dan kemudian kita ingin menampilkan judul-judul film ini secara satu per satu. Sebagai contoh di sini, menggunakan fungsi console.log terlebih dahulu ya. Pertama kita coba gunakan cara biasa terlebih dahulu. Jadi pertama kita harus membuat looping sebanyak jumlah data array. Kemudian di dalamnya kita panggil fungsi console.log untuk data yang sedang kita tunjuk. Maka kodenya menjadi for let i sama dengan 0, i kecil dari movies titik lang, i plus plus. Kemudian isinya console.log movies yang indeks ke i. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Sekarang keempat judul telah dituliskan secara terpisah berbaris di console. Kode yang kita tuliskan sudah berfungsi sesuai harapan. Dan sekarang kita kembali ke source code. Kita akan melakukan refactoring terhadap source code kita. Di mana semua kode di dalam looping akan kita pisahkan menjadi satu buah function. Kebetulan di dalam loop ini hanya terdapat satu baris kode, console.log ya. Jadi misalkan kita buat suatu function baru dengan nama show title. dengan parameter title, yang isinya akan menuliskan console.log title. Kemudian di dalam loop kita ganti menjadi membanggil function tersebut. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Tetap sama ya. Jadi yang berbeda hanya cara menuliskan kodenya saja. Nah, sekarang kita masuk ke callback method pertama kita, yaitu forEats. Perhatikan kode perulangan for kita ini. Kode ini bisa kita ganti menjadi method forEats. Yang nantinya cara kerja dan hasilnya sama persis dengan perulangan ini. Caranya, pertama kita komentari terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita panggil method forEats. dari array movies. Dan kita masukkan function show title sebagai argumennya. Kita simpan dan refresh browser. Dan kita mendapatkan hasil yang sama persis. Kita lihat kembali kodenya ya. Jadi sebenarnya method forEats ini bekerja dengan cara yang sama dengan loop yang telah kita tuliskan. komputer akan melakukan looping dimulai dari indeks 0 hingga indeks terakhir. Dan di dalam loop, komputer akan memanggil fungsi yang dikirimkan sebagai argumen untuk setiap data yang dikandung di dalam array. Jadi di sini kita bisa mempersingkat kode yang harus kita tulis. Dari yang tadinya harus menulis looping for, menjadi hanya perlu memanggil satu baris method forEats. Dalam perkembangan ke depannya, programmer lebih suka kalau function show title ini ditulis langsung pada method forEats. Caranya, kita sudah belajar ya. Nama tekniknya adalah function expression. Pertama kita komentari dahulu, function show title. Jadi dalam argumen forEats, kita mendeklarasikan satu buah function dengan parameter title. Di sini kita tidak perlu memberitahu nama functionnya ya. Jadi setelah kata kunci function, kita bisa langsung membuka kurung dan mengisikan parameternya. Kemudian kita buat kurung kurawal, dan kita tuliskan isi function di dalam kurung kurawal. yaitu console.log title. Kita simpan dan jalankan di browser. Dan hasilnya tetap sama juga ya. Jadi kode yang tadinya harus kita tulis seperti ini dengan menggunakan dasar-dasar pemograman bisa dipersingkat menjadi seperti ini saja. Dan ke depannya kalau kita sudah mempelajari mengenai arrow function, kita bisa menuliskannya dengan lebih singkat lagi. Hal inilah yang menyebabkan callback method menjadi popular dan banyak digunakan oleh programmer. Kita masuk ke metode kedua, yaitu filter. Coba kita bayangkan sebuah filter udara. Kita memasukkan semua udara ke dalam filter. Kemudian filter menyaring udara tersebut dan mengeluarkan hanya udara yang bersih saja. Nah, kegunaan dari metode filter ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita akan menjalankan tes ke setiap data di dalam array dan kemudian kita mengembalikan array baru yang isinya hanya data yang lulus tes saja. Apa saja yang perlu kita tes di dalam filter dapat kita tuliskan pada function yang kita kirimkan sebagai argumennya. Kita langsung praktek coding. Kita hapus semua kode sebelumnya. Kita sisakan hanya deklarasi array movie saja. Kita akan memanggil metode filter. Sebagai contoh, misalkan kita hanya mau mengambil judul yang huruf depannya hanya T saja. Jadi kita membuat function yang melakukan tes apakah huruf depan judul adalah huruf T. Hasil dari metode filter kita akan kita simpan lagi sebagai variable dengan nama array 1. Dan kemudian kita tampilkan data dari array 1. Maka kodenya menjadi let array 1 sama dengan movies.filter. Nah, kita buat function sebagai argumennya ya. Function dengan parameter title. Dan kemudian kita buat kurung-kurawal. Di dalam kurung-kurawal kita return apakah huruf pertama dari title adalah huruf T. Jadi kodenya title yang indeks ke 0 sama dengan sama dengan T. Terakhir kita tuliskan array 1 pada console. kita simpan dan jalankan di browser. Maka kita mendapatkan hasil Tor dan Top Gun saja ya. Karena hanya dua judul ini saja yang huruf depannya T. Perhatikan bahwa array movies tidak mengalami perubahan. Kita bisa mencoba untuk melakukan filter lainnya. Misalkan kali ini kita ingin mengambil judul yang terdiri dari lebih dari satu kata. Maka kita melakukan tes apakah judul memiliki huruf spasi. Kita bisa melakukannya dengan cara memanggil method includes. Jadi di sini kodenya adalah title.includes string spasi. Dan kalau kita jalankan maka kita hanya mendapatkan judul Top Gun dan Jurassic World saja. Kita coba lagi ya. Misalkan kita hendak mengambil judul yang pendek saja yang hanya terdiri dari kecil dari 5 huruf. Jadi kita bisa menggunakan property length lebih kecil dari 5. Maka kita mendapatkan hasil hanya film Tor saja. Teman-teman bisa mencoba lagi ya kombinasi lainnya untuk melakukan filter. Sekarang kita masuk ke callback method ketiga yaitu map. Map berfungsi untuk membuat array baru yang berisi data yang telah diolah. Bagaimana cara mengolah datanya? Nah inilah yang kita kirimkan sebagai argumen pada saat memanggil method map. Langsung kita coba saja ya. Nah sekarang kita langsung ganti saja method filter menjadi map. Fungsi yang kita kirimkan sebagai argumen juga turut berubah ya. Kalau tadinya method filter hanya memerlukan hasil true atau false. Sekarang method map memerlukan hasil berupa nilai yang telah kita olah. Sebagai contoh kita ingin agar judul kita berubah menjadi huruf besar maka kita memanggil method toUpperCase sebagai return value-nya. Kalau kita jalankan di browser maka kita mendapatkan array baru yang judul filmnya menggunakan huruf besar semua. Perhatikan bahwa array awal movies tidak mengalami perubahan. Sekarang kita coba lagi ya. Misalkan kita tidak ingin menampilkan judulnya kita hanya ingin menampilkan jumlah karakter pada judulnya. Maka kita bisa return nilai dari properti length. nah sekarang yang dikembalikan adalah angka yang merupakan jumlah karakter di dalam judul tersebut. Bisa juga kalau misalnya kita ingin menampilkan judulnya hanya 3 huruf pertama saja kita sudah belajar dari video sebelumnya ya kita bisa menggunakan metode slice 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 dimulai dari index ke 0 hingga index ke 3 kalau kita ingin agar ketiga hurufnya berubah menjadi huruf besar kita tinggal tambahkan lagi metode to uppercase jadi begitu ya cara menggunakan metode for each filter dan map agar lebih mengerti ada baiknya teman-teman mencoba bereksperimen sendiri lagi mengenai cara menggunakan metode-metode ini oke sampai disini dulu video kita kali ini jangan lupa subscribe ke channel SkySenseSolution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami dan sampai bertemu lagi di video berikutnya